Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meluncurkan survei minat, kepentingan, dan kenyamanan publik terkait siaran televisi di Indonesia. Dengan survei ini, maka bisa dicari apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan dari siaran televisi. Karena tidak sebuah daerah sama, minat, dan kepentingan dalam menyaksikan siaran televisi. Survei ini diluncurkan pada kami sore di Monumen Persolo, Jawa Tengah pada Monumen Puncak Hari Penyiaran Nasional. Komisi Penyiaran Indonesia melihat selama ini stasiun televisi bergantung pada lembaga survei seperti Asi Nelson dalam menentukan TV Share dan arah siarannya. Padahal itu belum bisa mewakili apa yang menjadi keinginan dari hal layak. Survei ini nanti akan mencakup wilayah dan kelompok masyarakat yang selama ini tak tersentuh survei yang sudah ada. Dengan hasil survei ini, maka stasiun televisi bisa memilih tayangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Minat masyarakat terhadap lembaga penyiaran itu seperti apa? Untuk pendirian baru atau terkait konten ini. Yang pasti saya yakin, minat dan kenyamanan dan kepentingan publik masing-masing daerah pasti berbeda. Tidak mungkin dong Solo sama dengan minat kenyamanan dan kepentingan publik yang ada di Makassar. Survei ini juga memungkinkan stasiun televisi untuk menggelali potensi lokal. Dan diangkat ke tingkat nasional. Dan untuk awalannya, survei akan dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya juga akan berkembang hingga ke daerah-daerah lainnya. Bedi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.